Yosef Paul Jang, bukan warga negara Jerman? Ya, so far masih saya terima. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, kalau seandainya memang bukan warga negara Jerman, saya punya kekhawatiran begini, jangan-jangan yang bersangkutan mau pindah ke warga negaraan dari warga negara Indonesia. Apakah Paul ini berkewarga negaraan Jerman? Setiap kali ada warga negara asing yang menjadi warga negara Jerman, maka pemerintah Jerman akan memberitahukan kepada serutaan negara tersebut, bahwa jadi sampai hari ini, kita tidak menerima informasi dari pemerintahan Jerman, kita tidak menerima paspor yang bersama di pemerintahan Jerman. Jadi, kalau mengaku bukan warga negara Indonesia, tapi Eropa, ya yang jelas tidak Jerman, karena so far Jerman tidak ada info itu. Baik, kalau sebelumnya dikatakan, ini ada yang mengatakan bahwa dari pihak polisian bahwa yang bersangkutan kemungkinan besar berada di Jerman, meskipun nanti harus ditelusuri. Jadi, juga tadi sudah diinformasikan, berarti ini sudah dikonfirmasikan oleh Pak Dubes, Yosef Paul Jang bukan warga negara Jerman? Ya, so far masih yang saya terima. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, kalau seandainya memang bukan warga negara Jerman, saya punya kekhawatiran begini, jangan-jangan yang bersangkutan mau pindah ke warga negaraan dari warga negara Indonesia. Lalu kemudian mencari perhatian untuk kemudian bisa mencari swaka, karena ia bisa sengaja membuat video itu, untuk kemudian nanti ia tunjukkan kepada otoritas pemerintah di Jerman misalnya, bahwa saya terancam ketika saya kembali ke negara saya di Indonesia, maka saya akan dipenjara. Sehingga saya perlu swaka dari negara Anda. Maka kabulkanlah ke warga negara saya untuk kemudian menjadi warga negara Jerman. Mungkinkah seperti itu? Ada kasus gitu, Mas Neiman. Ini modus. Sudah ada beberapa dari kita yang mengajukan political asylum dengan alasan Indonesia itu bukan demokrasi, kita sudah tidak menghargai kemerjagaan pendapat, ada segala macam argumentasi. Tapi kan pemerintah Jerman kan ada kerutaan di Jakarta, mereka akan tahu kontin Indonesia seperti apa. Tapi modus itu salah satu modusnya, dan itu modus biasa dalam umum. Orang-orang lain yang ingin mencari swaka politik itu mudahnya seperti itu. Tapi itu modus memang benar, Mas. Oke. Jadi kalau seandainya semakin terancam si Paul Jang ini, maka semakin mungkin dia untuk bisa pindah ke warga negaraan. Kurang lebih begitu ya Pak Dubas ya? Ya, teorinya dia gitulah kira-kira. Oke. Tapi meskipun kita nggak tahu nih apakah modusnya seperti itu atau tidak, tapi mungkin modusnya seperti itu? Mungkin. Bisa aja. Oke. Ini menarik. Ini menarik. Terakhir Pak Dubas, saya ingin bertanya pada Anda. Apa yang kemudian dilakukan pemerintah Indonesia di Jerman, karena ada atas kepolisian di sana, yang bekerjasama juga dengan Interpol, terkait dengan kasus ini? Ya, kita konsultasi dengan polisi Jerman juga ya. Dan saya konsultasi juga dengan beberapa kolega saya, lawyer-lawyer di Eropa. Apakah ada nggak sih kasus seperti ini di Eropa? Dan saya ternyata mendapatkan enlightenment gitu, Mas Yim Aiman, edukasi dari teman-teman lawyer saya di Eropa. Ternyata di Eropa itu ada banyak kasus hate speech. Seingat saya... Termasuk penodaan agama? Termasuk penodaan agama. Dan bahkan ada satu website khusus tentang perlindungan HAM di Uni Eropa, itu membuat suatu register anti-Islam hate speech. Oke. Dan itu hampir semua negara Eropa itu banyak kasus yang sedang berjalan begitu ya. Jadi artinya di Eropa sendiri hate speech itu merupakan satu isu yang cukup besar. Ada kasus di Jerman, Mas Yim Aiman. Warga negara Jerman, putih, mengkina agama nasrani, ya diproses, dihukum, dan dihukum gitu. Jadi artinya hate speech itu tidak hanya terhadap muslim, tapi juga terhadap nasrani atau agama-agama yang lain. Jadi ujaran kebencian terkait Sara juga diproses, ada deliknya di Jerman dan diproses hukum? Ya, di Jerman, kursus Jerman ada, di dalam Taufab di Jerman ada, dan di across Europe itu ada aturannya. Dan pengadilannya itu ada pengadilan nasional, di tiap-tiap provinsi, atau pengadilan federal, atau bahkan juga pengadilan HAM di tingkat Uni Eropa. Jadi artinya, ini suatu hal yang penting ya di Eropa, Mas Yim Aiman. Karena Eropa menghadapi gelombang ekstrim kanan, ya kan? Gelombang anti-imigrasi, gelombang anti-Islam, gelombang anti-Muslim. Jadi perhatian terhadap hate speech, ini menjadi semangat tinggi di kalangan pemerintah di seluruh Eropa. Berarti kalau seandainya tidak diproses di Indonesia, bisa diproses di Jerman dengan hukum Jerman dong, Pak Dubas? Ya, juriskudensinya kan mengatakan bisa. Oke. Jadi dia harusnya terkait dengan hal ini, kanan kena, kiri kena begitu ya? Dimana-mana pun dia bisa diproses terkait ini? Ya, karena hukumnya mengatakan demikian. dengan bisa diproses terkait ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati